Ini ruang Pak Kadis Belum balik Pak Belum balik dari mana? Belum balik dari mana? Dari mana? Gak ada disini di luar Di luar Di luar Yang disini biasanya siapa? PIT Yang disini boleh kosong Siapa disini? Yang pikir? Istirahatnya berapa? Pasar PAM Istirahatnya berapa biasanya? Jam ternyata itu istirahatnya berapa? Hah? Maksudnya? Istirahat jam berapa? Sampai jam? Berapa jam? Setengah dua? Setengah dua? Waaat Berapa yang disini apa? Masa kurang tahu Ini setengah tiga, gak ada kan Setengah tiga Pak Kadis Pak? Gak tahu gak? Ruang Pak Kadis Ada orang? Sekretari selama orang Siap Pada kemana Pak? Pada kemana Pak? Pada kemana Pak? Pada kemana Pak? Bapak tadi ada Pak Tidak ada di bawah Oke Bapak, ini yang lain Satu waktu gak ada Pak? Istirahat apanya berapa? Jauh... Setengah dua Kita sudah di luar Istirahat atau apa yang menuju jauh Pak? Jauh... Setengah satu Mampu jam? Setengah dua Mampu jam? Tengah boleh Jauh... 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 Satu orang pun gak ada Dua, doangnya dimana? Dua, dua 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 Tak ceritakan Bahaya itu ini bukan janisah kan? bukan, di bawah pun, gak ada tempat orang kawin? kalau tempat orang kawin, saya dari tempat orang kawin enak, enak ini ya pak kawin ya pak kasih pak kasih kasih kursan biar kasih kursan biar sok, kasih ini sok ada pak rumsah kasih beli besar, kasih pak ruangi ini lho pak waaah wajib baju-baju nya apa yang tinggal ramai nya? iya, saya tahu ini saya kenal agak agak bulu sederhana sederhana kibat banyak justru kerana kita sederhana yang begini benar pak kabit, kalau hal kecil kita sudah ditatu yang kita mahu tahu sesuatu ya kan? iya pak ini kan adalah kantor sederhana cuman orangnya juga jorok merokok nih kayaknya misalkan saya buat ini jangan merokok ya iya pak jorok menggajih tinga dibiarkan jadinya sudah 6 bulan untuk disitu kan? dibawa-bawa, kalau saya bilang ketawa betul, betul, betul betul, betul, betul meja siapa? ini ada saus sambal di meja kerja laki-laki di kan saya lewek kan? tapi kalau bapak habis itu tidak bisa bapak habis itu itu disorot rumah masalah kantor kembali PLT Gendur Raja Nova Iriensa sidak ke diskominsa sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat selain melihat sejumlah aset kantor yang terkesan tidak dipakai lagi Nova juga menemukan sejumlah ruangan kerja yang kosong melompong ditinggal aparatur sipil negara atau ASN dan juga pegawai kontrak untuk kreat siang dan belum berkantor kembali masa sudah setengah tiga siang begini belum ada yang kembali masuk kantor Siddiq Nova pada seorang subpump yang menyambanginya di meja penerima tamu alih-alih dapat menjelaskan pertanyaan orang nomor satu AC itu sang sapam malah tampak gelagaban sejurus kemudian muncul sekretaris Dekominsa Mas Rimin bersama kepala bidang pengelolaan komunikasi publik Al Fajri dan juga mendampingi Nova melihat sejumlah ruangan kerja selain suasana ruang kantor yang kurang tertata Nova juga menemukan sisa-sisa makanan di atas meja kerja pegawai diskominsa itu kepala diskominsa Marwan Nusuf tiba kembali di kantornya setelah kurang lebih 10 menit Nova berkeliling ruangan Nova minta agar Marwan memperbaiki disiplin pegawai dan juga memperhatikan kerapian dan juga kebersihan kantornya menurut Nova hal-hal kecil seperti kerapian kantor wajib untuk dijaga sebaliknya Nova juga mengapresiasi kebersihan kamar mandi yang berada di sebelah ruangan sidang diskominsa dan juga memuji penataan dan juga kebersihan ruang media senternya Nova juga meminta agar keberadaan media senter diskominsa dioptimalkan pemanfaatannya dengan membuka akses yang lebih lebar pada masyarakat dan juga stakeholder lainnya usaha sidang diskominsa Nova juga melanjutkan inspeksi ke dinas penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu DP MPTSP Aceh pegawai dinas yang mengurusi investasi tersebut terlihat lebih disiplin ruangan kantor terisi pegawai meski beberapa kursi juga masih terlihat kosong Nova juga menekankan agar persoalan disiplin harus diutamakan sebelum memberikan pelayanan Nova Irianza menyebutkan kantor DP MPTSP perlu untuk segera dibenahi agar memberi kesan positif bagi investor yang datang dan ingin berinvestasi di Aceh pemerintah Aceh akan segera membangun kantor baru untuk DP MPTSP dan juga diharapkan pelayanan yang diberikan lebih maksimal janji Nova usai dari dua dinas tersebut Nova menyambangi kantor gubernur Aceh di sana Nova masuk ke semua ruangan biru setga Aceh dan juga mengamati sejumlah pegawai yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing pegawai di kantor setga Aceh mesti bekerja maksimal agar masyarakat terlayani dengan baik kata Nova di akhir sidaknya di akhir di akhir di akhir di akhir tetap memili sejarah yang 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 Terima kasih. Terima kasih.